Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar di Jumat tahun pertama 2021? Semoga sehat-sehat saja ya dan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sertifikasi pendidik dari Google ya. Bagaimana saya dan Pak Dini menjalani sertifikasi tersebut selama 3 jam, bagaimana persiapan saat ujian, dan bagaimana setelah saat ujian. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Arifin, dan teman saya, Duta Rumah Belajar 2020, Pak Dini Cintrianto. Oke, Pak, kabar Pak Dini Cintrianto? Alhamdulillah sehat. Pak Dini gimana kabarnya? Sehat? Wah, Alhamdulillah nih Pak Dini nih, kemarin habis ujian ya. Abis ujian. Luar biasa, 3 jam ya di akhir tahun. Oke, Pak Dini mungkin sebelum kita berbincang-bincang, Pak Dini boleh memperkenalkan diri dahulu, mengajar di mana, mungkin hobinya apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Perkenalkan semuanya ya, ini yang lagi on di Youtube channelnya kita, ini ya, Pembatik Jabar ya. Perkenalkan sama saya Dini Cintrianto. Oke, saya Dini Cintrianto, guru di SMA 1 Putu Jajar. Nah, kebetulan tahun 2020 kemarin saya terpilih sebagai Duta Rumah Belajar 2020 dari Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin terakhir saya dengan Pak Arifin telah selesai mengikuti ujian sertifikasi pengajar Google ya. Oke, itu aja mungkin pengenalannya Pak Arifin. Oke, Pak Dini, kita mungkin langsung saja nih ngobrol-ngobrol akan kita bagi kali ya Pak Dini, ya 3 sesi gitu ya. Apa yang Pak Dini persiapkan, apa yang Pak Dini rasakan saat ujian, dan apa yang setelah ujian itu kita melihatnya di mana. Oke, Pak Dini, sebelum masuk lebih jauh gitu, sebenarnya Pak Dini awalnya tahu Google Certified Educator nih dari mana sih Pak? Apakah sebenarnya tertarik atau kayaknya nih cuma sertifikasi aja nih saya belum berminat mencoba seperti itu Pak? Iya, oke, baik. Sebelum ada kegiatan, ini ya, kemarin kan ada kegiatan Google Master Trainer ya, ke saya juga ada pemberitahuan kegiatan Google Master Trainer yang pertama. Tadinya mau ikut, kebetulan lagi ada kesibukan di sekolah, lalu saya pending dulu untuk ikut kegiatan Google Master Trainer. Dan lalu kemudian Pak Arifin nih, dekan saya, mengubi saya untuk mengikuti pengimbasan kegiatan Google Master Trainer yang diikuti oleh Pak Arifin. Lalu saya ditawari untuk ikut sertifikasi, awalnya sih deg-degan juga ya, loh, sertifikasi. Ketanya, ini juga harus on terus kamera gitu ya, selama waktu tiga jam, ada waktu teori, ada waktu praktek. Dan dari situ saya coba saja gitu, saya coba kayaknya karena memang di Google juga saya biasa pakai, kalau email kan bisa pakai Google, YouTube, udah biasa buka YouTube, dan lain-lain mungkin. Kayaknya Google udah biasa ya, udah biasa kita pakai gitu. Jadi, tinggal memantapkan saja, barangkali ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya, jadi saya cari tahu di Teacher Center, hanya Google gitu ya, saya pajari dan ambillah gitu, bisa lulus kebaran dengan Pak Arifin. Oke, betul Pak Denny, memang untuk rekan-rekan semua nih, pembatik jabar, mungkin ada yang di luar jabar juga. Pada awalnya, saya mengajak Pak Denny gitu ya, untuk pengimbasan, karena pengimbasan kemarin tuh kan ada program, ini programnya sepertinya tertutup Pak kemarin ya, untuk Wittay Suara, VTP, kemudian Duta Rumah Belajar ya, di Dari Keuangan Camp Dikbud, untuk menjadi Google Master Trainer nih, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang bertanya di sini, Pak ikut GMT gimana sih? Nah, mungkin tungguin aja tahun depan ya, eh tahun depan, tahun 2021 ya. Tahun ini sekarang. Tahun ini ya, mungkin bulan depan gitu ya. Betul. Kita belum mengucapin selama tahun baru semuanya ini. Oh, iya nih. Selama tahun baru nih untuk teman-teman semua ya, di Semangat Yang Baru, kita mau mencoba mengaktifkan Pembatik Jawa Barat gitu, sebagai informasi pembelajaran berbasis teika yang ada di Jawa Barat. Jadi, teman-teman jangan lupa nih, follow gitu, kita di sosial media, di Instagram, atau di Youtube gitu, akan banyak informasi tentang peningkatan guru kapasitas, khususnya menggunakan teika ya, Pak Denny ya. Iya, betul. Oke, Pak Denny, kita lanjut tadi ya. Tadi sampai mana Pak Denny ya? Saya agak lupa nih. Itu yang kenapa ikut sertifikasi Google awalnya? Iya. Awalnya memang teman-teman semua, saya mengajak Pak Denny gitu ya, Pak, mau bantu saya nggak? Sebagai rekan yang ada di Pak Guyu Banduta Rumah Belajar Jawa Barat gitu, untuk bantu pengimbasan kepada 50 guru. Tadi ya, coba kita jelaskan Google Master Trainer tuh tadi awalnya tertutup gitu, untuk rumah belajar. Guru yang aktif di Guru Berbagi gitu ya, portal kem Digbud, Widay Suara, IPM 4TK yang ada di Nihuman JTK ya. Kemudian ada Widay Suara, PTP gitu ya. Nah itu bagi mereka semua untuk mengimbaskan. Karena ini akan terkait akun belajar.id ya Pak Denny ya? Iya, betul. Kita kan kemarin Alhamdulillah diberi kado di akhir tahun yaitu akun belajar.id untuk guru-guru ya, akun G Suite yang ada di Nihuman JTD itu. Akun G Suite ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot Pak ya, untuk mengajukan ke Google, sekolah kita itu untuk apa namanya, dideploy dari Google untuk mendapatkan G Suite. Jadi dari akun di sana saja gitu. Jadi itu mungkin teman-teman ya? Betul. Ya ketika pandemi kan banyak yang mengajukan G Suite dan banyak juga yang belum di-approve masih antri gitu ya. Alhamdulillah kita sekarang mayoritas sekolah-sekolah sudah punya akun G Suite di belajar.id. Oke ya teman-teman ya sekilas belajar akun belajar.id gitu. Mungkin di sesi minggu depan atau minggu berikutnya gitu kita akan membahas sebenarnya apa sih akun belajar.id ya Pak Denny ya. Bagaimana mendapatkannya, caranya, dan bagaimana mengaktifkannya. Nah, oke Pak Denny kembali lagi tadi. Memang di awal saya mengajak Pak Denny dan akhirnya saat mengajak saya tidak bisa menjanjikan kan, voucher apa namanya, voucher ujian itu ya kepada Pak Denny. Saya belum berani ngomong, tapi waktu Desember saya ikut Google EPEC ya, Siapa Civic Conference untuk berbagi tentang Google Slides, bagaimana cara menggunakan Google Slides untuk membuat konten edukasi, konten-konten edukatif. Nah, dari situ saya mendapatkan beberapa voucher gitu. Kemudian saya berikan ke rekan-rekan saya gitu, salah satunya Pak Denny. Nah, itu jadi teman-teman kalau bertanya bagaimana nih ujian sertifikasi Google, kita lanjut aja nih ya sebenarnya. Nah, sebenarnya Pak Denny ini apa sih sertifikat pendidik bersertifikasi Google itu maksudnya seperti apa nih Pak Denny? Kan sudah menjalani ujian kalau dari Pak Denny sendiri. Kalau dari hasil yang saya baca ya, jadi pengajar tersertifikasi Google itu yang telah lulus ujian sertifikasi yang ketat gitu ya, yang verifikasi kemampuan menggunakan produk-produk yang punya Google. Produk Google kan banyak ya, ada Google Drive, Google Class, atau Classroom ya, ada YouTube untuk ruang kelas dan sebagainya. Jadi, itu pengajar tersertifikasi Google itu yang lulus ujian sertifikasi yang dari Google. Menurut Pak Denny ini penting nggak sih Pak bagi guru-guru, khususnya guru-guru yang menggunakan akun Jisut ya, karena pemerintah kita memberikan akun Jisut melalui belajar.id tadi atau akun yang sch.id kalau sudah dipasang di sekolahnya sebelum ada kebijakan itu. Menurut Pak Denny ini penting nggak buat guru-guru ini? Ya, penting banget ya, sangat penting. Apalagi sekarang tidak hanya guru tersertifikasi oleh sertifikasi dari mapelnya gitu ya, tapi dengan tersertifikasi dengan Google ini, guru berarti mempunyai kemampuan dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Google, terutama yang di G Suite gitu ya. Jadi, sangat penting menurut saya. Jadi, tidak diragukan lagi kalau guru yang sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis Google di internet untuk pembelajaran gitu. Oke, oke Pak. Memang akan menurut Pak Denny penting gitu ya? Mungkin ada rekan-rekan gitu ya? Ada rekan-rekan, ngapain sih kita belajar Google lagi kan? Cuma email aja, YouTube aja gitu. Padahal kalau kita kemarin ujian Pak Denny ya, itu Pak Denny persiapannya berapa lama tuh Pak untuk? mempersiapkan ujian ini? Dua hari. Dua hari ya? Dua hari ya. Yang pertama saya baca-baca yang dari teacher center itu ya, ada latihan soal juga, ada modulnya juga. Nah itu, lalu yang di hari kedua saya coba praktek mandiri. Itu persiapannya saya, itu aja. Oke. Selain itu kan Pak Denny juga bantu menilai saya ya, kemarin ya. Nah itu, itu juga membantu itu. Betul, bantu apa. Jadi kita ketika ingin ujian, paling mudah itu kita mengimbaskan ke rekan-rekan ya Pak. Karena kita memeriksa juga, teman-teman. Ini sudah benar belum ya menerapkan bagaimana berbagi, hanya mengomentari, hanya melihat saja di situ. Persiapannya kan, memang saya ngasih Pak Denny itu kemarin ya, ngasih pocher itu tanggal 23 ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. Ujiannya tanggal berapa? Tanggal 30. Iya, tanggal 30 ya. Pengimbasan dulu kan, ada pengimbasan dulu. Betul, pengimbasan dulu. Menyelesaikan itu tugas meriksa lumayan tuh, lumayan banyak yang meriksa, meriksa. Ada pekerjaan rekan-rekan gitu. Jadi memang waktunya dua hari gitu, tapi dua hari itu intensif ya Pak, belajar bagaimana. Intensif, ya betul. Terutama di teacher center ya gitu. Iya, teacher center ya Pak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Ini yang di kolom komen sudah ada juga nih, dari kita sapa dulu Pak ya. Ada Pak Bowo, walaupun salam. Pak Bowo, SRB Jabar. Kita reunian di sini, siap Pak. Nanti kita akan mengundang nih, sahabat rumah belajar nih, luar biasa semua, sertifikatnya sama loh, kayak duta rumah belajar ya. Cuma bedanya, cuma jadi duta aja gitu ya, yang terpilih gitu. Padahal sertifikatnya sama, level 4 gitu ya Pak, tertinggi gitu berbagi. Di teacher Tian di sini, siap dapet ilmu, oke. Pak Bowo, Pak Tian ya. Siap, terima kasih Pak Deni. Oke. Oke, kita lanjut Pak Deni ya. Tadi sampai mana Pak Deni? Kita penting atau tidak ya ya? Iya. Betul. Betul, sama penting tidaknya, terus persiapan nih. Pak Deni, kalau mau daftarnya itu, kira-kira di mana Pak Deni ya? Kemarin kan kita dapat sponsor tuh. Banyak yang tanya juga gitu. Nah, teman-teman juga boleh tanya ya, di kolom komentar, tentang Google, atau tentang sertifikasi pendidik Google gitu ya, Google Certificate Auto 1. Kemarin daftarnya itu lewat mana Pak Deni? Pak, Pak, ada portal khusus, atau seperti apa nih Pak Deni? Ya, kalau daftarnya kemudian saya, kebetulan dapat link, itu ya, dari Pak Arifin, dan kode kocernya, yang ternyata kan nge-link ke teacher center. Jadi, Bapak Ibu di teacher center juga, itu ada link untuk daftar, untuk sertifikasi itu ya, sertifikasi. Jadi, tinggal mengisi formulir, dan kalau ada voucher, masukkan kode voucher, kalau Bapak Ibu membayar mandiri, juga bisa di situ, untuk bayar mandiri ya. Karena emang, untuk sertifikasi ini, ternyata berbiaya ya Pak Arifin ya. Betul, betul Pak. Ya, ini saya coba, ini Pak ya, copy paste gitu ya, teman-teman yang mau coba, ketentang aja, kok ini gratis, kalau nyobanya Pak Adini ya, yang bayar itu, kalau nanti mau tesnya aja. Jadi, memang, di sini Pak Adini ya, teman-teman itu, diarahkan untuk, memaksimalkan fitur yang ada, gitu ya, di Google itu. Jadi, bisa menggunakan Google, secara efisien. Nah, Pak Adini di sini, kemarin, ada ini ya, di sini ya, mungkin I have voucher, gitu ya. Nah, itu ya, itu ya. Nah, di sini ada, educator level 1, voucher gitu ya. Betul. Kita pakai, criterion kemarin ya, bukannya proctor. Ya, yang saya yang kriterion kebutuhan, teman-teman dapatnya. Iya, betul. Jadi, kalau kriterion ini, vouchernya lebih panjang, gitu. Kemudian, suskriterion platform, di sini, oh iya, di sini ada, saya coba pakai akun saya ya. Oke. Jadi, teman-teman kalau mau beli, itu bisa mandiri juga. Nanti tampilan seperti ini ya, Pak Adini ya. Pakai email pribadi, semuanya diisi gitu. Kemudian, save, save, ini diisi seperti biasa gitu. Nanti akan ada tampilannya seperti ini, kalau tidak salah Pak Adini, saya coba share screen ulang ya. Oke, ini belum tampil kayaknya ya? Iya, belum tampil, saya coba share screen. Kalau mandiri berapa biayanya? Bisa diinfokan tuh, mungkin. Oh iya nih. Penasaran nih, kalau ada yang pengen mandiri. Kita cek dulu. Ya, ini yang sekalian ada biaya nih Pak Adini. Sudah tampil Pak Adini? Di sini. Oke, ini ya. Nah, ini screenshotnya ya, gitu ya, kemarin, waktu screenshot. Jadi, teman-teman kalau mau, ujian mandiri itu, bayarnya sekitar 10 dolar ya. 10 dolar gitu. 10 dolar tuh mungkin sekarang 140-150 ribu. Eh, 140-150 ribu gitu. Nah, kemudian, kemarin kita daftar seperti biasa, kalau sudah pernah bikin akun di toko-toko e-commerce gitu ya, atau social media, itu udah bisa kok, teman-teman nggak sulit gitu. Kemudian di sini kita pilih yang level 1 dulu gitu ya. Kemudian nih yang level 2, ini ada Google Trainer gitu. Insya Allah sih tahun 2021, saya mau coba yang level 2 nih Pak Adini ya. Bareng kita ya? Insya Allah Pak nih, memang teman-teman ya, kita butuh teman diskusi ya Pak Adini ya, untuk belajar itu ya. Jadi kalau sendiri itu, kalau sendiri itu, nggak tahu kita mau nanya apa. Oke, nah ini yang tadi ya Pak Adini ya, daftarnya di sini, web asetor. Kemarin ya Pak Adini daftar, kita kasih screenshot. Nah ini nanti ada dapet buktinya nih, nah itu bisa di-reimbursed nih Pak Adini ya, ke capsack ya. Kan pengembangan diri Pak Adini ya. Iya, betul, ajoin aja itu, lumayan. Ajoin ya, lumayan ini. Ini tanda terima ya Pak Adini ya, nanti kita dapet tanda terima, kemudian setelah tanda terima, kita akan dapet akun ujian Pak Adini ya. Nah ini nanti akan ada akun yang dapet ujian. Akun ujiannya itu tidak, bukan akun email kita ya, tapi yang diberikan oleh akun dari Google. Akun yang diberikan oleh Google. Jadi Bapak Ibu dapet ID dan password dari Google. Oke, tadi kita Pak Adini udah sedikit membahas dasar ya, pengetahuan apa saja sih yang kira-kira diperlukan gitu, sebelum kita tes. Kita coba masuk ke ranah tesnya nih Pak ya. Tadi kan sudah penting gitu terus, bagaimana alurnya, sudah kita kasih tahu juga, belajar, bikin kelompok kecil Pak Adini ya. Iya, betul. Kemudian, biaya tadi berapa Pak Adini? Untuk level 1? Sekitar 10 dolar. 10 dolar ya, kalau level 2-nya? Level 2 itu 25-an ya. Berapa? 100 ribu ya? Iya, 25 x 1,5 lah ya. Sekarang berapa tuh? Ya, hampir 400-an lah ya. 400-an, 400 ribuan ya. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Oh iya Pak Adini, waktu, waktu gimana Pak Adini? Waktu ujian tuh berapa lama? Nah, waktu ujian itu, kita dikasih waktu 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. Jadi, 3 jam itu, kita dikasih 2 bagian teori. Satu bagian teori, satu lagi praktik ya. Yang praktiknya ini yang lumayan cukup lama nih ya. Jadi, Bapak Ibu harus bisa memanage waktunya, kalau bisa yang teorinya tuh cepat mengerjakannya gitu. Biar tidak keteteran dipraktik. Itu pengalaman saya kemarin lumayan juga yang dipraktiknya ke lama. Iya, memang. Sama Pak, saya juga diberikan waktu 3 jam, sisa 10 menit gitu ya. Jadi, sisa 10 menit tuh saya untuk ngecek-ngecek ulang gitu, takutnya saya ada yang salah gitu. Jadi, Pak Deni, kan ini Google ya, ini sertifikasinya ketat nggak Pak? Apa yang diminta Google gitu di persiapan? Koneksi, apa, apa aja Pak? Lumayan ketat ya. Mik harus on-on ya, lalu kamera ini selama ujian harus nyala kamera. Jadi, sebelum ujian itu, kita men-screenshot foto kita dulu ya, dari kamera langsung gitu ya. Mungkin kayaknya pengawasnya juga, ada sistem AI-nya juga itu ya, sistem AI-nya juga. Biar untuk mengecek, ini pakai joking nggak ya kayaknya gitu ya. Ini harus nyala dulu, si kamera harus nyala terus selama ujian. Iya. Jadi, lumayan ketat. Betul ya, lumayan ketat ya, kita diawasi, jadi layar itu kita pakai layar samaran Pak Dini ya, incognito ya Pak. Iya, betul. Incognito untuk layar samaran ya. Dan akun Google-nya juga. Akun Google-nya yang dikasih, di logok dulu semua ya. Betul. Kemudian Pak Deni, boleh nggak tuh kita buka aplikasi lain Pak, selain Google Chrome Pak? Ya, boleh aja sih kayaknya ya. Kemarin saya nggak nyoba sih. Tapi, kan ada itu ya, ada support-nya itu ya, apa namanya, alamatnya itu saya lupa lagi, itu juga bisa dibukakan ya. Iya, ada peraturan-peraturan ya. Iya, ada peraturan-peraturan juga. Kita nggak boleh, yang saya baca sih kemarin, kemarin nggak boleh, ini, memetikan kamera dan mic gitu. Iya. Jadi, memang seperti itu Pak. Nah, ini kan namanya wajiz sertifikasi ya, ketat juga ya. Ibaratnya, layar kita direkam semuanya, kemudian, selain layar direkam, kita kamera gitu ya, mungkin kita harus berada di situ terus gitu ya, jangan sampai meninggalkan kursi. Nah, Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, dari, dari saya dulu ya, sebelum ke, yang ada komen di, kolom komentar. Pak Denny, itu, boleh nggak sih kita googling Pak? Kan ada Google ya, terus kita googling gitu, kalau nggak tahu, boleh nggak sih? Kalau nggak tahu, kita googling gitu Pak. Ya, boleh lah. Boleh ya? ya Pak, kemarin saya juga sempat googling ya Pak, dalam arti saya googling di situsnya resmi gitu ya, kan Google punya support, di situ, ya. Nah, bagaimana, bagaimana cara menggunakan Google Task, Google Keep gitu, ada yang kurang mengerti tuh, saya cari aja, support Google, di langkah-langkahnya gitu. Jadi, sebenarnya nggak apa-apa ya Pak, yang penting kompetensinya itu selesai gitu ya. Dan pertanyaannya juga, kemarin tidak banyak pertanyaan ke teori ya, kalau saya, saya bayangin waktu pertanyaan teori itu, ke teknis gitu ya, ini gambar ini apa, ini gambarnya apa, nggak, ternyata, kita nggak, ternyata untuk cari jawaban itu nggak bisa gitu, karena, karena soalnya adalah soal, soal, problem solving, dalam pembelajaran. soalnya itu soal terapan ya Pak, kalau kita mikir, kalau nggak pernah terapan itu, kita nggak bakal tahu ya gitu, misalnya, bagaimana men-screenshot gitu kan, itu kan beda lagi gitu ya, kemudian bagaimana berbagi file, teknis banget gitu ya. Oke Pak, ini kita, kita coba dikit beralih dulu ya Pak ya, mohon izin nih, ke pertanyaan. Nah pertanyaan itu dari Pak Bowo, Pak Denny, kalau classroom bisa satu semester nggak, gimana lebih mudahnya untuk buat kelasnya efektif? Kan Pak Denny kemarin udah-udah ujian juga ya, ada classroom gitu ya. Maksudnya ini langsung implementasi praktiknya ya di sekolah. Iya boleh Pak, nggak apa-apa. Classroom satu semester, bisa aja kita gimana mengaturnya untuk setting classroomnya, jadi bisa Pak, untuk classroom untuk satu semester, nanti kita tinggal mengatur setting, kalau saya sih biasanya mengaturnya per topik gitu ya, jadi KD-KD-nya dalam classroomnya dibuat per topik gitu ya. Ya betul, dilanjutkan pun kayaknya bisa gitu. Nanti kita tinggal pengaturan ketika menjadi nilai, pengaturan nilai akhirnya, nanti tinggal gimana kita aja gitu. Kalau saya Pak gitu ya pengalaman, saya sih setahun aja Pak, nggak apa-apa gitu ya. Tapi, apa dirapikan gitu ya, bapak-apaknya gitu. Kalau dibikin semester dua juga nggak apa-apa gitu, biar lebih simpel. Jadi tergantung Pak Bowo, mau dibuat seperti apa gitu. Kalau mau dibuat lagi ya nggak apa-apa, tapi kita ngundang murid lagi Pak ya, kalau nggak salah ya. Kalau muridnya tetap sama, saya sih sukanya dilanjutkan aja ya gitu. Iya, dilanjutkan aja ya Pak ya. Iya, kecuali kalau muridnya beda lagi, mungkin kita harus buat lagi kelas yang baru. Iya, memang saran saya sih Pak Bowo gitu ya, dilanjutkan aja gitu. Tapi kita bikin babnya, misalnya bab satu sampai empat semester satu, bab lima sampai bab lapan, semester dua. Jadi dikasih topik. Oke, Pak Denny, ini kita lanjut di kolom pertanyaan dulu ya, sebelum kita lanjut. Ada lagi nih dari Pak Indra. Tip dan trik lulus sukses, sertifikasi apa aja Pak? Nah, tip dan trik, kita nggak akan ada sesi kedua tip dan trik nih. Ya, mungkin persiapan dari Pak Denny aja lah, secara teknis. Sebelum kita lebih dalam ya. Ya, Pak Indra kan ikut ini ya, ikut Google Master ya. Ada penelatihan juga. Kalau untuk praktik, itu tidak jauh dari yang sudah dipelajari di situ ya, seputar, itu aja seputar Google ya, email, YouTube, Classroom, lalu slide, Google Drive. Intinya, itu bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google itu ke dalam pembelajaran. Nah, untuk soal teori juga, ya itu tentang pembelajaran, bagaimana menerapkan fitur-fitur Google dalam pembelajaran. Jadi, tipsnya, latihan dulu ya, lalu yang kedua, untuk praktik ya, untuk praktik latihan dulu aja. Latihan, bagaimana, menggunakan fitur-fitur yang ada di Google. Lalu, untuk teorinya, nah itu, ikut yang di teacher center training, yang trainingnya kan ada tuh, yang fundamental training, nah itu, di fundamental training itu kan ada materi, teori, dan juga ada soal-soal di akhirnya. Nah, itu dicoba, soal-soal itu. Sampai, sampai tamat itu, kemarin saya seharian, malah lanjut ke hari berikutnya, untuk yang training, yang soal-soal itu. soalnya saya kira sedikit, ternyata banyak. Saya coba bagi di kolom komentar ya Pak ya, teacher center ya. Oke, kita lanjut nih Pak, tadi udah di awal gitu ya, ujian ini terbagi dari dua kan Pak ya, pengetahuan dan ketampilan gitu ya. Pengetahuan dan ketampilan, ya. Standarnya, standar lebih dari UN nih Pak ya, karena, nggak boleh ngapain kita gitu ya, kecuali yang hanya di dalam layar kita gitu. Nah, Pak Denny, ujian pengetahuan itu berapa soal Pak? Untuk ujian pengetahuan, sebenarnya sedikit, cuma 20 ya. Tapi, itu lama bagi saya mengertakannya, satu soal itu lama. Karena itu soalnya, dari bahasa juga kita harus, saya dapatnya soalnya yang bahasa Indonesia ya, kebetulan alhamdulillah. Betul Pak. Tapi walaupun bahasa Indonesia, tetap aja kita harus mengerti itu maksudnya apa, karena saya lihat sekaliannya bahasa robot ya, bukan bahasa manusia. Jadi, harus mengerti, soal itu maksudnya apa. Nah, itu. Karena banyak dibakan, banyak dibakan di soalnya itu. Di soal-soal teori itu banyak dibakan. Terjemahan langsung Pak ya. Ya, betul. Terjemahan. Jadi, kita harus mengerti dulu maksudnya ini, nanya apa nih ya. Kalau basic, di pengetahuan Google-nya kurang, agak sulit juga sih menerjemahkan, karena kita harus, apa, menerjemahkan soal itu ketika, guru misalkan mempraktekan di, di kelasnya, di kelas Google-nya gitu. Jadi, harus menyambung dengan pengalaman juga sih, kalau menurut saya gitu ya. Betul Pak. Jadi, memang, banyak kita berinteraksi dengan aplikasi tersebut ya Pak. Ya, betul. Kalau belum pernah nyoba, pasti nggak kebayang. Iya. Oke, Pak. Tadi pengetahuan itu 20 soal gitu Pak ya. Nah, dari 20 soal itu, soal apa Pak ya? Kira-kira yang paling sulit gitu ya? Menurut Pak Deni. Karena ada maklir ini. Iya. Yang sulit itu, ketika kita misalkan, ada studi kasus ya, si Ibu ini akan mengarahkan, apa misalkan, nanti harus fitur apa yang, yang cocok gitu ya, fitur untuk, untuk menyelesaikan masalah si Ibu ini. Dan kita, di soalnya itu tidak hanya ada pilihan kan, kita harus ada soal seperti menjodohkan, mencocokkan itu, saya agak, agak sulit di situ mencocokkan, menarik-menarik kita ya. Jadi, apa? Tarik lepas. Tarik lepas, nah itu, udah gitu saya bingung, ini, mau mereset lagi kemana ya, saya tarik-tarik gak bisa, oh ternyata ada tombol reset di bawah. Ada tombol reset ya. Ada tombol reset, harus dicari dulu itu. Jadi, pertama harus, lihat keseluruhan, jadi layar itu ada apa saja di situ, di soal itu ada apa saja gitu. Tidak hanya membaca soal, langsung jawab. Ternyata ada tombol reset, ketika kita udah menjawabkan, ada yang salah, mau diperbaiki, bingung, tombol resetnya yang, mau saya tarik-tarik itu, oh kok gak bisa ya, oh ternyata harus dikembang. Iya, emang gak bisa, gak bisa ditarik-tarik ya Pak. Harus kita reset dulu, baru bisa ditarik ulang. Nah, itu, saya baru tahu itu. Tapi pengalaman juga itu. Iya. Kan tadi, Pak Adek bilang, jenis soal gitu, ada yang menjodohkan, ada yang pilihan ganda. Kira-kira ada berapa jenis soal Pak di sana itu? Jenis pengetahuan. Kemarin yang saya dapat itu ya, pilihan ganda, lalu ada pilihan lebih dari satu itu ya, pilihan memilih dari satu jawaban, itu kan ada yang, pilih di atas itu, jangan lupa dilihat di atas itu ada keterangan. Pilih empat jawaban, pilih dua jawaban. Saya kemarin waktu nyoba menjawab, di atas itu saya nggak baca perintahnya ya, di atas itu perintahnya pilih tiga jawaban, saya memilih empat jawaban. Itu ada peringatan. Iya. Ya, menjawab lebih dari tiga. Mulai lagi, jadi sebenarnya ada petunjuk itu juga lumayan membantu ya, membantu bahwa kita kelebihan menjawabnya. Gitu. Jadi, Pak Adek ini ada berapa soal Pak? Pertama, menjodohkan. Menjodohkan. Lalu, pilihan-pilihan. 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 yang lebih dari satu pilihan jawaban. Yang saya dapat itu. Iya. Apa itu? Pertama, Pak. Pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda selalu jawaban. Pilihan ganda lebih dari satu. Kemudian, ada mencocokkan. Ada mengurutkan juga nggak sih, Pak? Ada. Mengurutkan. Mengurutkan juga ada ya? Iya, kalau nggak salah ada. Jadi, soalnya memang benar-benar kalau kita tahu teori gitu, Pak. Tidak pernah praktik, tidak bisa menjawab gitu ya? Tidak bisa menjawab. Karena soalnya bukan soal plug, konsep gitu ya. Bukan konsep jalan menggunakan fitur itu, tapi bagaimana menggunakan atau memecahkan masalah yang ada di soal itu. gitu. Oke. Ya, untuk teman-teman, boleh ya di kolom komentar untuk bertanya gitu. Oke, Pak Denny, tadi kita udah berbicara tentang pengetahuan, terus keterampilan. Nah, saya mau tanya, Pak Denny, gimana kalau gangguan koneksi gitu, Pak Denny? Atau mati lampu? Kita nggak bisa, ini ya, nggak bisa memperkirakan gitu, kira-kira nih. Nah, itu juga kemarin saya juga sempat deg-degan nih, kalau mati lampu, bisa dilanjutkan lagi atau enggak, itu kebetulan kemarin, enggak sih ya. Pak Remy gimana kemarin? Kalau mati lampu, saya juga nggak tahu. Saya sih pernah lihat review juga ya, Pak, di YouTube gitu. Kalau mati lampu ya, kalau masih ada baterai laptop ya, bisa selamat ya, Pak ya. Tapi kan listrik ada Wi-Fi gitu, Wi-Fi itu bisa, saya pernah baca gitu ya, katanya boleh login lagi, boleh login lagi selama sekitar 10 atau 5 menit gitu, Pak. Jadi masih boleh konek ulang, login ulang gitu. Yang penting itu, kita jangan sampai terlalu lama gitu ya, nanti ujiannya gagal. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan ya, Pak Denny, listrik, koneksi gitu. Di sana juga diberitahu ya, nanti ketika ingin tes, apa saja yang akan dipersiapkan. Ini saya sampai beli baterai baru ini, baterai laptop baru kan, asalnya baterai laptop saya kan, ini, udah drop ya, saya sampai pesen baterai laptop baru sama cadangan internet tethering, jadi kalau nanti putus, dilanjutkan dengan handphone. Jadi jangan, ya walaupun mungkin bisa login lagi, jangan sampai lah kita terus koneksi gitu ya. jadi persiapan saja segalanya, pastikan laptopnya ada baterainya, atau ada, kalau pakai PC berarti pakai, kalau ada, kalau punya mungkin baterai untuk PC juga, gitu ya, sama, sama akses internet cadangan. betul, betul Pak, internet cadangan ya. Saya kemarin juga melihat, ada yang berbagi pengalaman juga, gitu, di Youtube, sempat putus Pak internetnya, jadi, dia langsung, pakai koneksi tethering, gitu. Alhamdulillah, langsung nyambung lagi, gitu ya. Nyambung lagi. Nadi, pengetahuan sudah, keterampilan. Nah, Pak, yang keterampilan praktik ini, ada berapa sesi, Pak? Kan kalau soal 20, kalau keterampilannya ada berapa sesi? Keterampilan ini ada 11. Masing-masing, ya, masing-masing dari 11 itu, kita kan sesi pertama, sesi pertama itu ada, ada 4 soal, sesi kedua ada 2 soal, sesi ketiga ada berapa soal. Jadi, dari 11 sesi itu, sebenarnya ada anak soal lagi, gitu. Ada anak soal, ya. Masimal ada, ya, ada berapa ya? 4 gitu ya? Satu sesinya, kalau nggak salah. Satu sesi bisa 4 ya? Ya. Dan masing-masing juga ada yang bisa dikerjakan cepat, ada yang perlu waktu, gitu. Kadang ada 2 soal, tapi, ternyata pengerjaannya cukup, cukup lama. Cukup lama ya? Iya. Oke, Pak Denny. Nah, dari 11 sesi itu, yang menurut Pak Denny paling sulit apa, Pak? Yang paling sulit kemarin itu, saya harus mencari artikelnya, mencari artikel, lalu, intinya sih, sebenarnya, semua resourcenya sudah disediakan, gitu ya. Kita harus mencari, mencari, resourcenya itu di Google Drive, sudah disediakan. kita, yang agak sulit, kita nyari-nyari dulu tuh. Ini, yang ini jangan, bukan, takutnya salah, gitu ya. Nah, kalau kesulitan, saya kemarin nyari-nyari, nyari-nyari resource-nya, di yang mana, itu lalu, cara, menggunakannya sih, kalau udah terbiasa, mungkin, dengan latihan dulu, kayaknya bisa, gitu. Jadi, jangan takut, bukan, apa, jangan takut nanti kita harus mengetik dari awal, enggak, data-datanya, udah, udah disediakan, kita tinggal, tinggal mempraktekan saja, gitu. Ya, kesulitannya itu tadi, ya, mencari-cari, di folder mana nih, gitu. Iya, iya. Jadi, udah disiapkan akun, Google, atau Gisud, ya, tinggal Bapak Ibu itu pakai akunnya, gitu ya. Tuh, termasuk folder, untuk dikerjakannya sudah ada, gitu. Tuh, Pak. Nah, kan itu ada, ada 11 ya, Pak ya, kemarin itu ya. Nah, 11 itu, tadi yang paling sulit, misal ada, kalau Pak Denny tadi, apa kalau paling sulit tadi nih? Kalau saya paling sulit, Youtube, Pak, kemarin. Kalau justru saya Youtube paling gampang, cuman klik subscribe aja. Subscribe aja ya. Itu paling gampang, kalau menurut saya itu, kalau yang lain saya, ya, kayak, karena memang saya, belum biasa ya, untuk mengejarkan dok, dan, selain biasanya di, di aplikasi offline, gitu ya. Karena, ya, itu mungkin, masalah kebiasaan, gitu ya, masalah kebiasaan, jadi enggak, jadinya agak kaku juga, mencari menu-nya di mana, nah, itu mungkin, harus sering, harus sering dilatih, dicoba. Betul, betul, Pak. Kalau saya kemarin di Youtube, Pak, gitu, ternyata akun saya nyangkut, akun Muhammad Arifin, wah, ini enggak, saya bilang, wah, enggak beres sih, akhirnya saya ngulang lagi, gitu. Itu enggak boleh ya? Enggak boleh, saya logout semua, kemudian saya ulang lagi tesnya, Pak, dari awal, gitu ya. Alhamdulillah, sih lulus, gitu ya. Jadi, penting untuk, melogout dulu, semua akun Google, yang ada di, Chrome kita, ya? Betul, Pak. Jangan sampai nyangkut, kayak saya, ya, kemarin, makanya saya susah, sampai dua kali, tuh. Nih kok, akunnya pas tes, jadi akun saya, gitu, saya lanjutin aja, tuh, kayak yang curiga, nih. Yaudah, akhirnya saya mundurin, saya logout lagi, ternyata harus pakai akun itu, gitu, Pak. Iya, oke. Jadi, karena saya ngulang, saya ngerasa susah di situ. Apalagi, ya, saya takut aja, gitu. Dua kali, tuh, saya ngulang, gitu, Pak. Tapi, Docs, ya, Pak, Docs sama Slice, memang sulit, sih, Pak, kalau tidak terbiasa, gitu, ya. Betul. Tidak terbiasa, memang sulit. Betul. Beberapa fitur, kan, berbeda dari office-nya Microsoft, ya, gitu. Iya. Dan, koneksi juga menentukan. Betul, betul. Jika buka, lambat, agil loading juga, gitu, kan, waktu kita, ini, tersita, lumayan. Tersita, ya, Pak. Ya, betul. Koneksi harus diperhatikan juga, ya. Oke. Sebelah sesi itu, banyak, ya, Pak, kalau tidak salah itu ada Google Slide, Google Form, Google Home, Google Docs, twist, gitu, ya. Itu banyak Google Task, ya, Pak, Google Task, yang jarang kita pakai, Google Keep, terus ada Google apa lagi, itu, Pak? Google Calendar, ya. Kalender, jelas, ada. Ya, sama Google Classroom, Bapak Ibu, jangan lupa, ya, Google Classroom juga, ternyata. Bagaimana, terus berbagi file, ya, kurang lebih, itu, ya, Pak. Sama satu lagi, Pak, kalau nggak salah itu, literasi digital, Pak, ya, kalau nggak salah, ya. Literasi digital, itu bagaimana menggunakan internet secara aman, ya. Betul, betul. Ditanya juga, gitu, kan, bagaimana cara aman menggunakan internet, ya. apa akhirnya, ketik ulang di situ, ya, ketik ulang. Iya. Oke. Tadi sudah, pengetahuan sudah, keserampilan sudah, kemudian, 3 jam itu, Pak Denny, kira-kira, takut nggak keseran nggak sih, Pak? Google itu, saya juga kadang-kadang takut nggak keseran sih, Pak. Gitu. Itu, apakah, jendelannya harus ditutup, apa terbuka? Misalkan, kita habis ngebuka nih, Pak. Kita tes Google Docs. Terus, tetap terbuka, apa tertutup, Pak, kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya close aja, seolah-olah kalau terbuka tabnya banyak juga, itu kan jadi lambat, ya. Iya, jadi lambat, ya. Jadi, jadi lambat. Kalau saya kan karena biasa pakai Google juga, kalau sudah di close, kan tetap tersimpan secara online, ya, untuk Google. Saya sih percaya aman, gitu. Bahwa itu tersimpan secara otomatis, gitu. Tidak, tidak ada tombol save, kan? Tidak ada tombol save, ya. Tidak ada tombol save, ya. Jadi, di auto save. Jadi, kemarin saya kan sempat terbuka tab banyak, ya. Tadinya mau di-review lagi, nanti. Dipikir-pikir, betul jadi lambat, ya. Ya sudah, saya close-in aja atapnya, gitu. Saya hanya membuka soal-al yang dibuka saja. Ternyata sama, Pak, sama saya, ya, gitu. Sama, ya. Saya itu takut, Pak, nge-close. Takut nggak kenilai sama Google. Makanya bisa dibuka lagi, ya. Udah, kan drive-nya di situ, tinggal dibuka lagi. Saya takut, misalnya, abis ujian slide, saya nggak tutup, Pak. Abis ujian docs, nggak tutup. Quiz, saya nggak tutup, gitu, ya. Saya takut kalau ditutup itu. Iya, lama-lama lemot. Saya pikir, ah, ini ditutup, nggak apa-apa kali, ya. Akhirnya saya tutup. Ternyata, perasaan itu sama, ya, Pak. Pokoknya kalau ditutup itu, takutnya takut nggak masuk, gitu, ya. Nah, itu. Takutnya nanti saya mau dirubah lagi, gitu, kan. Nyari-nyari lagi, biar lebih gampang. Betul. Ya, tapi karena ada di drive semuanya, ah, ada di sini, yaudah di-closein aja. Oke. Oke, kita cek dulu, nih, Pak. Tadi sudah ada pertanyaan di komen, nih. Belum ada lagi, ya. Nah, tadi kemudian Pak Adeni, menerima sertifikatnya itu berapa lama, Pak, kemarin, Pak Adini? Nah, di, setelah kita tes, ya, itu ada email, ya. Ada email, memberitahukan bahwa sertifikat itu akan diterima dalam jangka waktu kurang lebih 14 hari. Tapi ternyata dalam jangka waktu 2 jam sudah ada, saya cek, oh, sudah ada sertifikatnya. Jadi cepat, ya, ini. Jadi nggak mesti nunggu 14 hari, saya pikir harus nunggu 14 hari ke depan baru ada sertifikatnya. Ternyata dalam waktu 2 jam langsung sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya, ya, Pak? Iya. Saya cek dulu, ya, ada contohnya nggak, ya? Kemarin saya cek tanggal berapa, tuh. Di email, ya? Hasil sertifikasi, iya. Ini saya mau coba tampilin ke teman-teman, nih, Pak. Oke. Nah, ini ada tanda terima, nih, ya. Kita menerima ini tanda terima, ya, Pak Dini, ya, kemarin. Di sini dikasih info bahwa pembuatan, jadi Bapak-Ibu nanti akan dapat akun yang berbeda, pembuatan akun ujian Anda dapat memerlukan waktu 1-2 hari. Jadi, Bapak-Ibu kalau nggak dapat, coba ini aja, nih, ya. Coba di email, ya, ini harganya. Ini klik here to access the web assessor, jadi memang sudah diarahkan, Bapak-Ibu. Kemudian, ini mana ya, tanda terima, pendaftaran. Ini tanda terima, kemudian, nah, ini ada, dapat email seperti ini, ya, Pak, ya. Di bawah ada akun ID saya, gitu. Ini panduannya semuanya ada, emailnya seperti ini. Kemudian, di sini ada hasil sertifikasi. Nah, di sini ada lulusnya. Jadi, bukan lulusnya, bukan lulus, ya, pas, gitu, ya. Saya pikir itu nilainya pas-pasan. Mas, oh, pas-pasan. Pas, gitu, ya. Kebetulan memang kita dapatnya bahasa Indonesia, ya, Pak, ini di sini nanti batch hanya ditujukan untuk pengguna pribadi, gitu, ya. Perusahaan atau sekolah, ya. Jadi, kalau ini tidak tidak mencerminkan sekolah, ya, tapi mencerminkan individu. Individu, kita. Waktunya ini tiga tahun, ya, Pak, masa berlakunya, ya. Iya, betul, tiga tahun. Nanti, udah gitu, kita ikut lagi. Betul, ya. Kita wajib ikut lagi nanti. Resertifikasi mungkin dalam tiga tahun itu ada fitur yang baru, gitu, Pak, ya. Google, gitu. Ya, mungkin aja ada apa nanti, Google apa, gitu, ya. Kayak Google VR, nanti katanya tidak berlaku lagi, ya. Iya. Mungkin mau diperbaiki kali, Pak, ya. Lebih simpel, apa gimana, kalau ya. Iya, iya, kayaknya Google VR. Di sini, Bapak Ibu nanti akan lengkap, ditanya, ini gimana validasinya? Validasinya ini, Bapak Ibu, ya. Hasil sertifikasinya. Nah, itu pertanyaan saya, itu kemarin. Ini gimana ngeceknya, itu. Ngecek. Ini benar nggak ini sertifikatnya? Karena tidak ada nomor seri, tidak ada tanda tangan, ya. Iya, tidak ada nomor seri, tidak ada tanda tangan, gitu. Tapi kita bisa kasih tunjuk ini, ya, Pak, ya, hasilnya, ya. Mungkin, namanya sistem Google, ya. Saya juga belum tahu gimana cara ngecek. Saya itu coba cari-cari, ya, Pak, Dini, ya. Cara mengecek sertifikat Google, gitu. Itu nggak ada, Pak, Dini, ya. Nggak ada, ya. Ini untuk mengakses sistem web asesor di masa mendatang, ya, Pak. Ini kan dibutuhkan login lagi, ya, Pak. Saya coba login, ya. Apakah masih masuk? Nah, ini saya login lagi, Pak. Suruh daftar lagi, ya. Ini nggak tampil layarnya? Belum tampil, nggak tampil, ya. Saya ke web asesor dulunya. Bentar, Pak. Masih yang tadi. Saya coba tes dulu. Web asesor, kita... Sebentar, home. Public home. Bentar, kalau ini saya... Coba, Pak. Create new account. Kalau nggak di engineer, coba. Sampage. Saya mau coba login pakai akun yang kemarin, gitu, Pak. Bisa nggak, ya? Cloud Google certification, Pak. Ini nggak jadi Google Cloud. Google education certification. Sampage. Saya cari dulu yang buat ini, ya. Saya mau ngecek, nih, Pak. Apakah saya itu bisa lihat sertifikasi saya, gitu, ya? Iya. Kemana saya coba buka yang teacher center login lagi, gitu, ya. Dengan akun yang didaftar. Munculnya formulir ini lagi. Formulir... Formulir daftar lagi. Bentar, ya, Pak. Iya, formulir daftar, ya. Education, ya, Pak. Apa nggak ya, education, di sini? Google. Ini nyambungnya malah ke Google Cloud, sih, Pak. Jadi, mungkin nanti kita klik lagi, kali, ya, Pak, ya? Iya. Untuk hasilnya, gitu. Ya, kalau ditanya bukti, ya, buktinya ini, Pak, ya, hasil sertifikasi Google-nya. Terus di sini, kita bisa pakai base ini, level 1. Kemudian ini hasilnya, ya. Pendidik bersertifikasi Google. Bentuknya PDF, nggak ada nomor kode di sini. Mungkin tersembunyi atau gimana, Pak, ya? Kita nggak tahu, gitu, ya. Tidak ada kialis, apa? Kalau ada potensi-potensi dipalsukan, mungkin, ya... Mungkin aja. Bakal ditanya, gitu, ya. Ya, bakal ditanya, Pak, ya. Ini ujiannya di mana? Bagaimana ujiannya, gitu, ya? Nah, itu cara membelisikannya itu aja. Dites aja segala gue. Dites aja, Pak, ya. Iya, kalau dia nggak bisa, ya, berarti emang belum tersertifikasi, gitu. Karena memang bener-bener, walaupun orang tuh bercerita, gitu, ya, atau seolah-olah ngetes, itu rasanya bakal beda, Pak, ya. Iya, betul. Ini ada permission-nya untuk mengkasih sistem di masa mendatang. Ini saya juga masih penasaran, gitu, ya. Gimana sih kalau kita login lagi, gitu, dengan akun yang sama. Tapi selalu diarahkannya login, ya, Pak, ya? Iya. Aksesor itu login. Kayaknya bukan di situ, deh. Iya. Di mana, ya, Pak? Mom, saya coba bagi share screen, ya. Konsep. Yang mana? Oh, yang welcome. Bentar, yang welcome. Gini dong, Pak, sih tampilannya, Pak. Nggak ada yang lain, gitu, ya. Learn exam page. Kalau kita klik exam page, ini collaboration engineer, gitu, ya. Nanti saya nggak menemukan, ya, jadi malah sertifikasi yang bukan Google, gitu, ya. Ini professional certification, nih. Malah ini, Pak, muncul, ya. Jadi bukan yang education, ya. Nah, jadi belum lihat lagi, sih, gitu, ya. Ini Google, Kubernetes, dan lain-lain. Jadi education, kayaknya page-nya bukan di sini, ya, Pak. Iya. Oke. Nah, balik-balik. Saya yang nanya, boleh nggak? Tadi kan kita dapat. Boleh, boleh. Tadi kan ada dapat badge, ya. Iya. Badge itu dipakai di mana aja, tuh. Oke. Badge, Pak, Adini, ya. Itu badge, ya, kalau kita mau presentasi, gitu, ya, tentang itu, atau kita mau berbagi di MGMP mengimbaskan bahwa Jadi, bahwa bukan berarti kita mau menyombongkan diri, kita memberi ketahukan saja, gitu, ketika kita ingin berbagi dengan teman, kalau mengisi training, gitu, ya, pelatihan, kita beri itu misalnya level 1, level 2, atau trainer, gitu. Jadi, itulah yang menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar paham, gitu, ya, dengan aplikasi Google. Jadi, di sini ada guideline-nya, kok, Pak. Saya coba bagi lagi, ya. Saya sertifikasi. Sertifikasi. Saya screen berat, nih, komputernya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nah, ini di sini ada fitur merek panduan di sini ada, ya. Saya coba cek dulu. Di sini ada panduannya. Ini apa saja yang boleh, gitu, ya. Ini Google Brand Elements. Jadi, cari di sini, gitu, ya. Oke. Tidak boleh diubah-ubah, ya, base-nya, ya? Iya, Pak. Base-nya itu saja, gitu, ya. Nggak bisa diubah-ubah. Oke. Pak Denny, tadi kan kita sudah membahas, ya, bagaimana ujian, tips-nya, gitu. Sekarang, terakhir nih, Pak, bagi kita sih sama-sama, gitu, ya. Kira-kira, Pak Denny, kalau kita yang membedakan kita sudah tes dengan orang yang belum tes, itu apa sih, Pak? Kan tadi tanya pentingnya, gitu. Ini yang membedakan, gitu, ya. Orang yang mengambil sertifikasi Google, level 1 dengan yang belum, gitu. Tapi dia sudah mengetahui semuanya, gitu. Mungkin Pak Denny bisa berbagi sedikit, gitu. Kalau dari Pak Denny sendiri, gitu. Kalau yang sudah tes, itu kan karena tesnya juga sudah implementasi terhadap pembelajaran, jadi bisa mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang sudah kita pelajari di Google ke dalam pembelajaran kita, gitu. Sesuai dengan yang sudah dipelajari, gitu. Jadi, ketika kita melakukan proses pembelajaran, gitu, ya, membutuhkan bantuan teknologi, terutamanya Google, ya itu kita sudah bisa memecahkan masalah itu di kelas, gitu. Jadi, di perbedaannya itu saja. Mungkin kalau sudah mempelajari dan sudah ikut tes juga, gitu, berarti sudah teruji, gitu. Jadi, dia sudah bisa memecahkan masalah yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajarannya, gitu. Betul, Pak. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri sih sama, ya, Pak. Dulu saya ngerasa bisa, gitu, pakai Google. Terus, pas ikut pelatihan dan tes itu ternyata hampir 50 persen saya nggak tahu, gitu, Pak Denny, ya, bagaimana mengelopokan email, gitu. Sama, kayak gitu. Betul, Pak. Ada banyak yang barunya. Ternyata email itu bisa kita sesuaikan, gitu, ya. Terus kita filter. Itu luar biasa, ya, email itu ternyata manfaatnya. Terus ada kalender, gitu, ya, ada Google Meet, dan lain-lainnya, gitu. Nah. Dan utamanya itu penerapan ke pembelajarannya. Kemarin yang saya dapat pengetahunya itu bagaimana menerapkan itu di pembelajaran. Betul. Ini kayaknya kalau ada MPLS, ya, Pak, ya. Lumayan, nih, Pak, nih. Dua hari aja, ya. Pakai ini, ya, biar anak-anak nggak kagok, ya. Kan dari SMP ke SMA, gitu. Nah, anak-anak ngerasanya, ya, emang udah bisa, gitu. Padahal mah nggak kayak gitu, ya. Sama kayak kita, gitu. Oke, Pak Denny, nih. Terakhir dari Pak Denny. Tips-tipsnya, nih, Pak, tadinya Pak Indra, tips sukses lulus, gitu. Tapi kalau dari Pak Denny sendiri, apa aja, nih, Pak? Abis itu nanti saya, baru kita closing statement. Oke. Bagi yang akan melaksanakan ujian untuk sertifikasi Google Word Education nanti, tipsnya, karena perlu waktu lama, gitu, ya, jaga kesehatan, gitu, ya, kesehatan, siapkan minuman kalau ada di pinggir meja, gitu, ya. Kalau misalkan nanti, ya, harus bulat-balik ke dapur, ngambil dulu makanan, gitu, ya, siapkan aja dulu di situ. Lalu, latihan dulu, ya, jangan lupa. Terutama untuk yang praktik, latihan dulu sesuai dengan yang sudah dipelajari, gitu, ya. Dilatih lagi praktiknya, gitu. Walaupun kita udah tahu, ah, ini udah tahu. Tapi kita latihan lagi bagaimana mengerjakan itu dalam waktu tertentu. Karena kan kita di waktu ujiannya, gitu. Untuk pengetahuannya, tipnya, Bapak, Ibu, silakan coba pelajari soal-soal kasus yang ada di teaser center, gitu, ya. Juga pelajari soal-soal. Itu tip saya dari saya bagaimana nanti menghadapi ujian. Jadi, jangan mendadak langsung ikut ujian, tetap harus ada latihan dan belajar dulu, gitu. Karena kalau gagal itu harus nunggu 7 hari. Kalau gagal lagi nunggu 15 hari. Kalau gagal lagi 60 hari. Kalau gagal lagi nunggu setahun. Nah, itu sayang, kan, waktunya. Jadi, kalau kita persiapannya cukup bagus, insya Allah. Bisa lah, gitu ya. Betul, Pak Denny. Kalau saya sendiri, tipsnya, Pak, kurang lebih sama, tadinya. Jaga kelihatan, kemudian siapkan air, gitu. Jangan lupa makan. Karena ujian 3 jam itu lumayan menguras energi. Sama ini, Bapak, Ibu, mungkin kalau Bapak, Ibu baru orang yang pertama, gitu, ya. Ujian, itu bisa mengajak temannya atau berdua atau bertiga, gitu. Atau mengimbaskan IHT di sekolah. Kalau kemarin saya, pengimbasan, ya, pada ini di guru-guru Indonesia, gitu. Apalagi 100 guru, gitu. Nah, itu sangat membantu. Jadi, saya ingat, ketika saya meriksa, saya ingat. Letaknya di sini, harus di sini. Letaknya itu, harus di situ. Nah, itu. Dan jangan lupa, kalau ada kelompok belajar, gitu, Pak Denny, ya. Itu luar biasa, ya, kalau kelompok belajar. Kalau kita nggak tahu, saya bisa nanya. Dan kemarin, sih, kesempatannya, alhamdulillah, dari GTK, ya. Camp Digboot. Kemudian dari Revo, di Bimbing, dari sana. Kalau Pak Denny, kemarin, saya coba ngajak Pak Denny. Luar biasa, Pak Denny, nih. Nggak pakai bootcamp, Nabi, bisa lulus, kan. Luar biasa banget, gitu. Saya ikut bootcamp nanti yang GMT2. GMT2, ya, mantap. Tinggal mengimbaskan aja, nih, Pak Denny, ya. Yuk, peserta yang udah... Pak Denny doang di bootcamp besok, ya. GMT2, ya. Luar biasa. Oke. Teman-teman, jangan lupa tetap saksikan acara atau yang ada di, apa namanya, Basajan ini, di Pembatik Jabar. Karena nanti akan ada info Pembatik. Pembatik level 1, level 2, level 3, level 4. Itu akan sangat banyak info tentang pembelajaran bebas istrika. Nanti kalau teman-teman sudah level 4, akan ada pemilihan Duta Rumah Belajar Jawa Barat. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi Duta Rumah Belajar, akan mendapatkan kesempatan belajar yang sangat luas dan berkenalan dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Ini Pak Denny juga, saya, Pak Denny, Ibu Juju, Pak Denny Rohendi, dan Pak Asep, gitu ya. Mendapatkan kesempatan banyak karena dari Ustadzin ya, Duta Rumah Belajar Jawa Barat. Hadirnya channel Pembatik juga untuk berbagi kepada Bapak-Ibu ya, mengimbaskan apa yang kami dapat. Jadi, jangan lupa Pak Denny ya, kira-kira bulan depan akan ada pengimbasan lagi ya? Ya, Insya Allah nanti dari kita berempat, selain Pak Arifin kayaknya, nanti Pak Arifin bantu juga di belakang layar. Ya, nanti kita saling bantu ya, teman-teman. Ya, Insya Allah kita bakal buka ke 250 keserta pada ini ya, satu orang ke 50 keserta. Nanti teman-teman akan diajarkan atau berbagi bagaimana menggunakan Google Suite yang benar, yang baik dan benar, gitu, supaya maksimal. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan minimal sebulan sekali ya, Pak Denny ya, atau dua minggu sekali mengisi pucang ini. Teman-teman SRB juga nanti kita ajak dan kita minta mengisi berbagi, karena bagian dari Pembatik Jawa Barat. Oke, Pak Denny, closing sebelum kita tutup acaranya. Oke, dari saya, Suite for Education untuk belajar ID ini kan baru ya, bagi kita. Walaupun ada tools baru dari Google, jangan lupa juga fitur-fitur di rumah belajar, semua belajar kita gunakan, kita integrasikan biar lebih kaya wawasan kita terhadap pembelajaran berbasis TEIKA. Nah, itu dari saya, tetap semangat, tetap berbagi dan sampai ketemu nanti di sesi yang lain ya. Oke, itu Pak Arifin. Oke, terima kasih Pak Denny, kalau dari saya, teman-teman tetap semangat, tetap pantau sosial media Pembatik Jabar, dan juga tetap berbagi dan berkomunikasi ya, dengan guru satu sama lain di masa pandemi ini. Semoga pandemi di tahun 2021 ini segera berakhir dan sekolah bisa normal kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny sudah berbagi, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan, mungkin bisa disebarkan pengalaman kita ini ke rekan-rekan yang selamat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.